Intro Kalau anggrek bulan ini, mama pelihara dia Awalnya dia ini dibungkus pakai sabu kelapa Tapi setelah dia pindah ke sini, ini pakai sabu kelapa dan pakis Sama ini batu ini kurang tahu namanya apa nih Tapi pakai media ini juga, tapi ini sebenarnya cuma untuk mempercantik Lalu dipelihara di sini, ini nanti ketika akarnya sudah menguasai semuanya Dia akan masuk di sabu kelapa karena ini, kita bikin dia dari kawat Dia akan pindah akarnya dari sini, kalau sudah penuh, pasti dia akan merambat melalui ini Media yang kita buat ini kan, karena kawat sama sabu kelapa Selain tempat dia suka tidur, pasti dia akan memenuhi sebuah tempat tidur Untuk cara perawatannya sendiri gimana, mak? Cara perawatannya ini, mama merawatnya, mama tidak pernah pakai pupuk ini Mama cuma pakai air beras Air beras, kadang-kadang pupuk alami juga Seperti apa, kulit telur Sama kulit pisang yang sudah kering Ditaruh di samping-samping saja, itu saja Nah untuk seperti yang mama bilang, pupuk alami itu kulit pisang dan dari kulit telur itu Itu dihancurkan atau bagaimana, mama? Iya, kalau ada bekas kulit pisang dari dapur, digunting-gunting Tinggalin sampai hitam, lalu ditaruh di pinggir-pinggirnya Itu untuk kulit pisangnya, kalau untuk kulit telurnya itu dihancurkan, ditumbuk-tumbuk gitu sampai kecil-kecil Bisa dibungkus pakai, ada medianya sebenarnya, tapi mama tidak punya Bisa dibungkus juga pakai khas gitu, lalu ditaruh di atas sini Nanti ketika dia terkena air, tari dari itu akan terbuka anggrek dan itu menjadi pupuk untuk anggrek Ada juga agar, biasanya mama juga pakai kulit bawang Mama pakai kulit bawang, biasanya kalau di tempat lain mereka bungkus kayak begitu Tapi kalau mama biasanya digunting-gunting langsung ditaruh di atas sini Biasanya begitu Untuk penyiramannya gimana, ma? Penyiramannya ya kalau kita lihat sudah kering Karena kadang kita untuk mengumpulkan air beras itu kan tidak sekali langsung Apalagi kalau anggrek kita banyak, kan harus membutuhkan dua hari Terus juga kalau air beras, tidak bisa hari ini kita kumpul lalu pakai siram Tidak bisa, itu ditinggalkan dua hari Sampai kayak ada sagu-sagunya gitu atau ya kayak gitu sudah Busa-busanya baru kita siram, karena itu jadi nutup istri buat akarnya anggrek Begitu, kalau untuk kita langsung cuci lalu siram tidak terlalu bernutrisi Karena justru baunya itu menjadi tepung itulah yang menjadi nutrisi buat anggrek Begitu Terima kasih mama Sampai-sampai